Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi dengan saya Di episode ke 10 Davinci Resolve Ya ini udah versi Davinci Resolve Yang ke 18 Tapi gak apa-apa kita sambungin aja Dengan episode Davinci Resolve 17 Oke Nah langsung saja ke intinya Disini kita akan membuat Efek audio seperti di dalam air Yang hasilnya ada Seperti di opening tadi ya Nah oke langsung saja Disini saya sudah berada di Davinci Resolve 18 Disini saya udah Di edit page Kemudian disini saya udah memasukkan Satu buah file audio Disini ada sample Lagunya Kalau mau di download ada di link deskripsi juga Nah disini saya akan masukin aja langsung Ke timeline saya drag and drop aja Seperti ini Oke masuk ke audio 1 Nah selanjutnya disini kita bisa Potong dia ini Mau di bagian mana yang ada efek Suara airnya Ya di dalam air Oke saya akan masuk Mungkin di sekitar sini ya Jadi disini saya akan potong CTRL plus B untuk shortcutnya Kemudian di bagian sebelah kanannya ini Yang ini akan saya masukin efek di dalam air Nah kita bisa seleksi ini Kemudian buka bagian inspector ya Kemudian disitu ada audio Kita pilih audio Dan disini kalian geser aja ke bawah Disini ada yang namanya equalizer Nah kalian aktifin itu Nah maka udah aktif seperti ini Jika udah aktif Disini ada band 1 sampai 4 ya Band 2 dan 3 ini otomatis kebuka Ya gak masalah Nah kita fokus yang keempat Kita aktifin juga yang keempatnya Seperti ini Kemudian di bagian frekuensi Disini kita bisa turunin dari 400 hingga sekitar 700 gitu ya Nah disini saya akan ambil Yang 600 mungkin Karena jika kita makin kecil Efek dalam airnya itu makin kerasa Kalau makin Gede Itu efeknya semakin kecil gitu ya Nah jadi kita ambil Tengah-tengah aja Mungkin sekitar 600 Ini frekuensinya kita geser aja Mungkin Nah seginilah ya Nah jika coba kita dengerin Oke udah bagus lah ya Nah setelahnya mungkin Tinggal transisinya aja Biar lebih Masuk suaranya Jadi disini kita bisa ke Efek Lakin atas disini Disini ada toolbox Disini ada audio transisi Dan disini ada Banyak Ada 3 Saya pilih yang Crossfet 0 decibel aja Yang disini Dan saya drag and drop Ke Antara audio Yang udah kita potong tadi Nah oke Udah seperti ini Coba kita dengerin lagi Oke Oke lebih halus ya Karena ada transisinya Seperti itu Nah jadi Untuk simpelnya Tadi ya Kita seleksi yang mau Dikasih efek Kemudian ke audio Equalizer nya kita aktifin Dan band yang keempat Kita aktifin Yang kurvanya itu Melengkung ke bawah Seperti ini Kemudian frekuensinya Tinggal atur-atur aja Hingga dapet Efek yang kalian suka Seperti itu ya Saya biasanya ambil Dari 500 sampai 600 Seperti itu Nah ini udah jadi ya Nah misalnya kita Mau potong lagi Misalnya di bagian Di bagian yang ini Kita mau Hilangin efeknya Berarti kita tinggal potong aja Terus yang ini Kita seleksi Kemudian equalizer nya Tinggal kita uncheck aja Atau matiin Maka ini udah normal Ya gak ada efek Dalam airnya Dan untuk Transisi nya juga Bisa kalian tambahin lagi Misalnya seperti ini Oke seperti itu ya Tapi saya lebih suka Mungkin ini gak udah Kita Seperti ini aja Nah Oke Nah jika ingin Meng-export nya Hanya menjadi audio ya Kita bisa ke Export atau Deliver Page disini Nah terus disini Ada di bagian Video Di bagian video Kalau ini masih tercentang Nah kita uncheck aja Seperti ini Jadi kita gak Meng-export videonya Kemudian kita Ke audio disini Nah pastikan ini Udah kecentang Setelah kecentang Mungkin formatnya Akan kita ganti Ke yang Paling umum aja Yang itu MP3 Nah kita pilih Formatnya MP3 Codec nya juga MP3 Dan data rate nya Yang lainnya Saya akan Default aja 192 Seperti ini Jika udah Atur Tambahnya Mau sampai mana Di export nya Saya akan sampai habis Misalnya Seperti ini Oke jika udah Saya akan Add to render queue Nah nanti Ada di render queue Disini tinggal Render all Nah maka Pastikan kalian atur dulu Lokasi dengan file Namanya ya Nah nanti Setelah di export Maka ada di lokasi Disini File ini tadi Oke mungkin Cuma itu dulu Dari tutorial Dari episode Kali ini Untuk kurangnya Saya mohon maaf Jika ada salah kata Atau yang kurang berkenan Saya mohon maaf Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa